Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan pengajaran dari pengajar kita malam hari ini, Ibu Eli Radia. Ada pun tema yang akan Ibu Eli bawakan atau berikan kepada kita adalah penyembah yang benar berdasarkan Injil Yohanes, pasal 4, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sebelumnya, sebelum Ibu Eli menyampaikan pengajaran, saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih oleh Tuhan untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya, Bapak kami yang setia, Bapak yang mengasihi semua orang, dari pagi hingga malam hari ini, Engkau yang memberikan nafas kehidupan, dan begitu juga untuk orang-orang yang percaya kepada anakmu Yesus Kristus yang telah diselamatkan dan ditegus, percaya. Kami pun berkumpul malam hari ini dari tempat kami masing-masing, tapi hati dan pikiran kami akan terfokus pada pengajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Eli Radia pada malam hari ini. Engkau yang memberkahi Ibu Eli dengan roh kebiaksanaan, sehingga cakep mengajar kami dengan firman Tuhan dan penjelasan-penjelasannya. Terima kasih, Bapak, yang engkau mengorapi hambamu ini dalam menyampaikannya. Kami telah siap untuk mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Kami bersyukur juga, Bapak, Engkau yang memberikan internet koneksi yang lancar kepada kami, sehingga dari awal hingga akhir acara pengajaran malam hari ini berlangsung dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapak di malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juruselamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Nah, yang sapa dulu pengajar kita malam hari ini. Salam, selamat malam Ibu Eli. Salam, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam juga teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudari yang ikut bersama-sama kita di Zoom meeting ini untuk mendengarkan pengajarannya akan disampaikan oleh Ibu Eli. Kami persilahkan Ibu Eli untuk menyampaikannya. Silahkan Bu. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Salam, sekali lagi. Selamat malam. Puji Tuhan untuk kesempatan boleh melayani, memberitakan firman Tuhan di antara hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, malam hari ini seperti tadi sudah disampaikan ya, kita akan berbagi ya. Saya tepatnya ingin berbagi pada malam hari ini ya. apa yang kami terima di dalam pewahjuan, doa-doa yang kami catat ya. Di menara doa, karena saya adalah fasilitator aktivis di menara doa. Jadi, apa yang saya bagikan malam hari ini mungkin sifatnya enggak seperti pengajaran ya. Ini adalah berbagi saja ya. Ingin sekali terus menyampaikan, meneruskan kepada teman-teman, umat Tuhan, khususnya ini teman-teman yang katakanlah yang ingin belajar ya. Ingin belajar dan ingin diberkati dengan hal-hal yang datangnya dari catatan-catatan di menara doa. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kami melihat bagaimana banyak hal yang Tuhan bukakan lewat doa-doa ya. Di antaranya adalah ketika kita terus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dari umatnya ya. Khususnya hari-hari ini ketika bangsa kita atau bahkan secara global, bangsa-bangsa juga sedang mengalami banyak sekali pergemulan ya. Dampak dari pandemi yang sangat meluas, yang luar biasa gitu ya. Dan kita kemudian mau tanya terus kepada Tuhan ya. Saya melihat bagaimana bahwa sesungguhnya seharusnya kalau ketika umat Tuhan berseru, berdoa, sepakat ya di dalam namanya, minta apa saja engkau sudah menerimanya. Demikian maafi kemampuan ya. Dan kita lihat selama masa-masa pandemi ini banyak lahir ya. Banyak muncul grup-grup baru atau komunitas-komunitas baru di mana mereka berkumpul, berdoa ya. Karena memang masa-masa pandemi ini kita lebih banyak dibatasi ya untuk bertemu secara on-site. Jadi akhirnya kita cari cara yang lain bagaimana agar kita tetap ada komunikasi, tetap ada persekutuan, lebih lagi persekutuan dengan Tuhan, menaikkan doa-doa bersama. Jadi lewat cara online seperti ini, Zoom meeting ya adalah salah satu yang paling banyak sekarang dikerjakan ya. Jadi banyak sekali muncul sebenarnya grup-grup baru, grup-grup doa yang baru ya. Jadi kita melihat sebenarnya banyak sekali orang sudah berdoa. Banyak sekali sudah permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepada Tuhan. Namun kenapa kok kita masih melihat pandemi ini masih belum benar-benar usai ya. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau untuk Indonesia ya angka penularan sekarang sudah mulai semakin mengecil, semakin menurun gitu ya. Walaupun ada di beberapa tempat di negara yang lain ya masih terjadi katakanlah jumlah penularan yang cukup signifikan. Tapi kalau kita di Indonesia, walaupun masih ada beberapa kota yang masih ya ada kota naikkan tetapi rata-rata seluruh Indonesia sekarang kita sudah melihat penurunan ya. Salah satu yang kita tahu bahwa ini adalah hasil doa ya. Dan kita terus minta sama Tuhan ketika satu kurang lebih, satu bulan, dua bulan yang lalu ya. Ketika terjadi peningkatan yang sangat tajam. Ketika muncul varian baru ya. Waktu itu di Indonesia kita mengalami sedikit pencangan. Jumlah penderita banyak sekali ya. Nah di situ kita saat itu mendapatkan bahwa mesbah adalah sana yang paling efektif untuk pandemi ini segera berlalu. Untuk menghentikan pandemi ya. Kita sudah belajar. Saya lupa apakah pernah sharing di sini bagaimana kita di awal-awal pandemi yang lalu sudah mendapat ayat ini sebenarnya. yaitu dari 2 Samuel 24 ayat 25 ya. Di sana dikatakan ketika Daud membangun mesbah. Itulah berhenti ya. Dan kita sebenarnya mengikuti arahan ini. Tuntunan ini kita ikuti ya. Kita yang dari para pendoa. Khususnya kita yang ada di menara doa. Kita sungguh-sungguh aminkan firman Tuhan ini ya. Kita pun punya satu keyakinan. Kalau kita naikkan mesbah. Kalau kita berdoa, berseru-seru. Terus kepada Tuhan. Tulah ini pasti berhenti. Tanda kutip tulah ini ya. Di masa dulu penyakit sampar ya. Disebut sebagai tulah ya. Tulahnya dulu itu penyakit sampar maksud saya. Nah penyakit sampar di akhir zaman ini. Ya jadisnya itu COVID-19 inilah ya di antaranya ya. Jadi kita tahu ketika Tuhan membangun mesbah. Maka penyakit sampar berhenti. Kita pegang itu ayatnya. Nah itu yang tadi saya katakan ketika terjadi justru kenaikan. Kita kemudian tanya Tuhan ya. Kok belum ya Tuhan? Nah akhirnya singkat cerita ya. Kita mendapati bahwa ternyata mungkin kualitas doa-doa kita. Penyembahan kita, puji-pujian yang kita naikkan. Belum sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Mungkin Tuhan lebih lagi berkualitas. Tuhan mungkin lagi melakukannya lebih intens. Tuhan mau lagi kita melakukannya dengan lebih sungguh-sungguh lagi ya. Tuhan mau agar kita melakukannya dengan satu. Sebagai satu korban yang berkenan dan yang lebih indah di mata Tuhan. Seperti yang dia terima saat itu. Ketika Daud melakukannya. Ketika Daud naikkan mesbah. Itulah langsung berhenti. Jadi kita terus minta teman-teman. Semuanya ayo kita lebih sungguh lagi. Ayo kita lebih lagi intens melakukannya. Dan itu yang kami catat. Dan kami memang melakukannya lebih-lebih sungguh-sungguh lagi. Lalu kemudian kami melihat. Apa saja sih sebenarnya yang kita harus punya. Mesbah yang berkenan di mata Tuhan. Yang tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Kami dapat tuntunan waktu itu melihatnya dari Lajar-Lajar 18. Ayat 20-40. Di sana dikatakan ketika Elia menghadapi Nabi Baal di Gunung Karmel. Dikatakan Elia sampai bilang bahwa tinggal aku sendiri saja Nabi Tuhan. Yang lain ini adalah Nabi-Nabi Baal. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allahnya Israel. Dan lalu waktu itu Elia yang sudah mulai frustasi menantang para Nabi Baal. Yang mengatakan ayo mari kita tunjukkan Allah mana yang benar-benar Allah. Sekarang kau menyembah Tuhanmu, aku pun menyembah Tuhanku. Tetapi hari ini mari kita tunjukkan Allah mana yang benar-benar Allah. Tuhan mana yang benar-benar Tuhan. Mari buktakan Allah yang menjawab dengan api. Dialah Allah di Satu Raja-Raja. Jadi kami melihat dari sini bagaimana ketika Nabi Baal sudah selesai melakukan bagiannya. Karena Elia minta ayo kalian lakukan dulu bagian kalian. Kalian yang diberi kesempatan terlebih dahulu membuktikan. Kalau memang Allah kalian itu benar. Kalau memang Tuhan yang kalian sembah itu adalah benar-benar Allah. Mari tunjukkan kepadaku kalau kau memang berhasil membuktikannya. Berarti Allahmu itu benar. Allah mana yang menjawab dengan api? Dialah Allah. Itu selesai di bagiannya. Nabi Baal melakukannya tetapi mereka tidak berhasil. Doa-doa yang mereka naikkan atau mesbah yang mereka berdoa tidak berhasil mendatangkan api. Seperti yang tadi dikantang oleh Elia. Namun sebaliknya ketika Elia memulai bagiannya. Yang dilakukan adalah dia pulihkan mesbah. Perman Tuhan itu mengatakan Elia memulihkan mesbah. Dia ambil 12 batu. Itulah anak Yaakub. Itulah 12 suku Israel. Dan lalu dikatakan Elia berseru datang ke mesbah itu. Ya Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Israel tunjukkanlah kepada bangsa ini. Bawa engkau lah Allah. Dan ketika itu dikatakan api turun dari sorga dan bangsa itu melihat. Api yang turun dari sorga ini. Dan mereka kemudian berseru. Dialah Allah, dialah Tuhan. Dialah Allah, dialah Tuhan. Dan mereka bersujud mukanya sampai ke tanah. Dan kami di sini melihat bahwa yang perlu bukan hanya sekedar mesbah. Tapi perlu mesbah yang benar. Mesbah yang tepat. Yang dimana ketika kita datang berdoa di situ. Akan melahirkan atau mendatangkan jawaban-jawaban doa kita. Yaitu ketika mereka minta turunlah apimu ya. Tunjukkanlah. Karena Allah yang benar adalah Allah menjawab dengan api. Dan Allah memang menjawab. Dan dia datang. Apinya turun menyampar semua korban yang ada di tas mesbah. Jadi Bapak Ibu di sini. Itu yang menjadi poin kami adalah mesbah yang benar. Bukan sekedar mari kita membangun mesbah. Tapi bangunlah mesbah yang benar. Mesbah bagi Allah Israel. Allah yang menciptakan langit bunyi dengan segala isinya. Kalau tadi firman Tuhan mengatakan Allahnya Abraham. Allah Israel. Dan Allah Israel. Kalau gereja Tuhan di akhir zaman. Doanya mungkin lebih lengkap lagi. Seperti kata Paulus ya. Allah Abraham. Allah Israel. Allah Israel. Allah yang sama. Yang kami sembah dan kami sapa. Namanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tunjukkanlah kepada bangsa ini. Bahwa engkau lah Allah. Dan kita percaya. Karena Allah adalah api. Firman Tuhan mengatakan Allah adalah api. Api yang menghanguskan. Dan seperti palu. Yang menghancurkan gunung batu. Jadi tentu kalau umat Tuhan memanggil Allah. Maka Allah yang adalah api itu akan datang. Menyatakan dirinya. Jadi itu yang kami catat. Nah kemudian kesininya. Kami diingatkan kepada nubuatannya. Dari hamba Tuhan. Dari Israel. Dari menara doa di Israel. Namanya menara doa Sukat Halel. Karena kami juga ketika berdoa di menara doa. Kami mendapatkan tuntunan baca firman Tuhan tadi. Yang kita sudah disebut oleh Hose. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Di sana dikatakan. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar. Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan baru siapa menyembah dia. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi di sini dikatakan. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bapak Ibu. Kita sungguh menyadari. Dan banyak sekali kita mendengar. Dari banyak sekali hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin. Bukan hanya katakanlah. Yang sangat menepuni. Tentang. Kajian-kajian tentang akhir jaman. Tetapi mungkin jemaat awam pun. Kemudian sekarang merasa. Bahwa ini kayaknya udah akhir jaman. Ini kayaknya waktunya sudah gak lama. Karena memang kita melihat tanda-tanda. Yang sangat extraordinary. Dan ketika ayat ini dibaca. Kami pun mendapatkan. Bahwa ini sekarang Tuhan. Tidak hanya sedang mencari. Dan sedang melahirkan. Mesbah yang benar. Tapi di mesbah yang benar. Itu perlu ada penyembah yang benar. Jadi antara mesbah dengan penyembah. Dan orang yang datang ke mesbah. Itu satu paket. Mesbah itu gak mungkin dijirikan begitu saja. Kemudian ditinggal kosong. Gak ada yang. Kemudian. Melakukan satu aktivitas penyembahan di situ. Perlu ada orang yang melakukan penyembahan di satu mesbah. Jadi kalau mesbahnya udah benar. Supaya powerful. Supaya nanti benar-benar. Orang yang naikkan doa di sini. Doa-doanya adalah doa-doa yang mau punya terobosan-terobosan. Perlu ada orang yang benar. Untuk datang di sana Bapak Ibu ya. Jadi ayat ini sungguh-sungguh menjadi satu peneguhan. Ini sudah waktunya sekarang. Ini udah akhir jaman Bapak Ibu ya. Akan tiba saat dan waktunya. Bahwa penyembah yang benar. Akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah demikian. Jadi kenapa kita sangat perhatikan bagian daripada firman Tuhan ini. Yaitu akan datang menyembah penyembah yang dalam roh dan kebenaran. Karena apa? Karena Bapak menghendaki penyembah yang demikian. Ayat 24 dikatakan. Alha itu roh. Barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu bagi kami ya. Ada bagian lain yang Tuhan sudah sedang kerjakan sekarang. Yaitu bagaimana Tuhan sedang melahirkan. Mungkin ya. Bukan hanya mungkin. Maksud saya adalah. Melewat pandemi ini. Tuhan izinkan ada banyak orang kemudian punya kebiasaan baru. Ada banyak orang kemudian mulai lebih meningkatkan lagi. Kebiasaan-kebiasaan mereka dalam doa dan menembah. Tadi saya sebut ada orang yang punya kebiasaan baru. Mungkin yang tadinya jam-jam doanya kurang. Atau mereka kurang menekun jam-jam doa. Atau mereka tidak punya jam-jam doa yang khusus. Tetapi dalam masa-masa pandemi. Ketika mereka juga merasakan sesuatu kebutuhan. Bahwa mereka harus segera sembuh dari sakit ini. Atau jangan sampai kita tertular virus corona. Mereka lebih banyak lagi berdoa. Lebih banyak lagi cari wajah Tuhan. Lebih banyak lagi mereka membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi disitulah kami melihat bagaimana hari-hari ini memang Tuhan sedang izinkan pandemi ini terjadi. Sehingga lahirlah kemudian penyembah-penyembah ini. Tetapi tidak hanya sekedar dia penyembah-penyembah biasa Bapak Ibu. Tetapi dikatakan penyembah yang benar. Penyembah yang benar itu yang akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, maka barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu kami baru saja kembali dari satu tempat. Di kota kita di Indonesia. Di mana masyarakatnya di sana sangat dikenal memiliki satu kebudayaan atau kebiasaan penyembahan yang sangat luar biasa. Saya tidak sebut sukunya, tidak sebut tempatnya. Tapi di tempat ini adalah tempat di mana mereka punya tradisi yang diajarkan turun-temurun dari nenekmu yang meluhur. Untuk mereka selalu setiap hari menyembah kepada kesembahan yang mereka yakini. Dan ketika kami pergi ke sana untuk melakukan satu doa keliling. Anak-anak Tuhan yang ada di sana yang kami temui. Ketika kami sampaikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa untuk tempat ini. Untuk pulau ini. Karena sesungguhnya hari-hari ini Tuhan sedang melahirkan penyembah-penyembah. Tapi penyembah yang benar. Dan kita tahu di tempat di sekitar disini masih banyak orang melakukan penyembahan-penyembahan kepada sesembahan yang lain. Bukan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan dunia seperti yang kita percayai. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Ala Abraham, ala Isaac, ala Israel. Ala yang sama yang kita sembah dan kita sapa dengan nama Tuhan Yesus. Mereka belum menyembah dalam kebenaran ini. Karena itu mari kita berdoa untuk pulau ini. Untuk suku ini. Anak Tuhan yang sudah percaya di pulau itu kemudian mengatakan bahwa di tempat ini. Kalau bicara tentang menyebah dalam ruang, mereka sangat mengerti. Oh iya? Iya. Jadi ayat ini kalau seandainya kita sampaikan kepada penduduk disini, mereka sangat mengerti apa maksudnya. Karena itu adalah tradisi mereka. Itu adalah kebiasaan mereka sebenarnya. Karena mereka tahu bahwa di dunia ini, di angkasa, di langit, ada hirarki. Ada sesembahan yang berlevel-level. Dan mereka itu bergeraknya di dalam roh. Mereka tahu disitu ada roh jahat. Makanya itu mereka bikin kuil-kuil untuk menyembah roh-roh yang jahat ini. Supaya jangan ganggu mereka. Mereka mengerti ada roh yang setan-setan. Sehingga mereka membedirkan kuil-kuil untuk si setan-setan ini supaya setan-setan tidak ganggu mereka. Jadi bicara tentang dunia roh mereka mengerti. Tapi ada satu yang mereka mempunyai yaitu kebenaran. Kita sebagai orang percaya tahu bahwa firmanmu adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini yang perlu disampaikan kepada penduduk, kepada warga, di sekitar di tempat di mana kami senang melakukan doa pengen. Jadi akhirnya ketika kami mulai melakukan, melepaskan firman Tuhan ini. Dan kita percaya bahwa setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah tidak satu pun kembali dengan sia-sia sebelum semangat terjadi. Jadi kami melakukan satu doa peliling. Kami deklarasikan firman Tuhan. Di tempat-tempat di mana kami dituntun untuk melakukannya. Bapak Ibu. Dan puji Tuhan. Dahsyatnya firman Tuhan ini. Ketika kami selesai dengan melakukan doa-doa seperti yang tadi saya baru saja sebutkan. Di akhir doa seringkali kemudian akan datang ada orang yang menghampiri kami. Penduduk di sekitar tempat itu. Nyapa, lalu kita saling ngobrol satu sama yang lain. Cerita tentang ini dan itu. Lalu akhirnya sampai kepada topik-topik atau poin-poin di mana kita akhirnya bisa mengabarkan kabar baik. Beritakan Injil. Dan puji Tuhan. Mereka langsung ya. Mereka langsung mengambil respon yang sangat luar biasa. Dan mereka hatinya sangat terbuka. Dan kemudian setuju dengan semua apa yang kita sampaikan. Dan itulah kami percaya roh kudus bekerja. Roh-roh yang lain yang tadi kita sudah. Apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kau lepas di bumi terikat di sorga. Itu benar-benar terjadi dan kami alami. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Pengalaman ini. Jadi disini saya pun kemudian mendapatkan satu peneguhan. Bahwa memang Tuhan sedang melakukan. Atau sedang merindukan. Atau sedang menyatakan. Apa yang tadi kita baru baca akan tiba. Dan waktunya sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh. Dan kebenaran itu benar-benar sedang dilahirkan oleh Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan disini. Kita sebagai anak Tuhan tampaknya harus lebih giat lagi. Kita sebagai anak Tuhan tampaknya harus lagi lebih fokus. Kepada kita kalau sudah menjadi orang percaya. Tentu saja apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah sesuatu prioritas buat kita. Dan kita sebagai orang percaya. Tugas kita sekarang mari sampaikan kabar baik ini. Beritakan kepada semua orang. Bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Bapak Ibu saya mohon maaf. Ini device saya mengalami penurunan baterai yang tiba-tiba ini. Padahal saya sedang cas. Semoga tidak ada gangguan. Baik Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu ya. Tidak hanya Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Atau sedang melahirkannya bahkan sekarang. Karena sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Waktu sudah tiba sekarang penyembah-penyembah benar. Akan menyebabkan kepada orang-orang dan keluarga. Dalam kesempatan ini saya ingin sekali mengingatkan kita semua. Ada banyak tempat. Ada banyak suku ya. Di wilayah negeri kita. Dimanapun itu adanya ya. Terlebih lagi di wilayah Nusantara ya. Masih banyak orang yang belum memiliki satu penyembahan yang benar. Masih banyak orang bahkan belum mengenalkan kebenaran itu sendiri. Firmanmu adalah kebenaran ya. Yesus Kristus dialah sang firman. Firman Tuhan itu sudah menyatakan diri menjadi manusia. Itu Yohanes 1 mengatakan ya. Jadi kita sebagai orang percaya. Mari kita terus menggembalkan firman Tuhan ini. Menggembalkan firman Tuhan berarti menggembalkan tentang dia. Karena firman itu adalah kebenaran. Jadi hari-hari ini saya mengajak kita semua. Mari dengan kita membawa Yang mereka masih belum hidup dalam kategori ataupun kriteria yang dimaksud dalam firman Tuhan Yohanes 4 ini. Mungkin mereka belum memiliki penyembahan kepada Allah yang benar. Belum memiliki satu penyembahan kepada Tuhan yang memiliki roh itu ya. Roh yang benar. Mari kita, ya dengan kita memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dengan kita berbagi kebenaran kepada mereka. Mereka kemudian akan menggenapi apa yang Tuhan katakan sedang dilahirkan. Yaitu penyembah, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kembali kepada catatan daripada menang doa yang tadi kami sampaikan. Kami juga menemukan bahwa Tuhan tidak hanya mencari mesbah yang benar. Tuhan tidak hanya menghendaki kita untuk memperbaiki mesbah kita dan membangun mesbah yang benar. Tetapi juga Tuhan mau penyembahnya, penyembah yang benar. Lalu penyembah yang benar ini pun, mesbah yang benar, dengan penyembah yang benar, itu juga harus melakukannya di tempat yang benar. Di tempat yang benar maksudnya apa ya? Di tempat di mana memang kita akan temukan Tuhan ada di situ. Kalau mungkin dalam konteks zaman Alkitab, perjanjian lama, orang kalau bicara tentang Tuhan, mereka langsung ingat kemah suci atau baik Allah. Mereka langsung ingat satu bangunan gedung, tempat beribadah, lalu di sanalah ada Allah. Di situlah pusat daripada penyembahan. Tetapi ketika Yesus Kristus sudah mati bagi kita di atas kayu sali, kita tahu bahwa tirai daripada baik Allah itu sudah koyok. Dan artinya setiap orang sudah boleh masuk langsung menyembah Tuhan. Kalau dulu pakai perantaran imam-imamnya, masuk kebaik Allah, ketemu imam dulu, laporkan maksud dan tujuannya, nanti imam yang akan menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Allah di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Jadi bagian jemaat tunggu saja di pelataran. Jadi nanti imam yang akan menyampaikan. Nah itu dulu sebelum karya Tuhan Yesus di atas kayu sali. Tetapi ketika Yesus sudah mati di atas kayu sali, tirai itu sudah koyok, maka setiap orang sekarang sudah boleh masuk langsung tanpa perantaran imam. Bahkan firman Tuhan mengatakan, engkau lah imamat yang rajani, umat keberingkahan, umat kepunyaan Allah sendiri yang telah ditebusnya, telah dibindahkannya daripada terang, dari kegelapan kepada terangnya yang acai. Jadi kita ini imamat yang rajani. Kita tahu, kita sekarang, kita lah imam-imam itu sendiri. Dan dikatakan, tubuhmu adalah baik Allah. Jadi sekarang kita enggak mesti harus cari bangunan gedung untuk bertemu dengan Tuhan. Tidak harus mencari imam memerantarin kita, tapi kitalah imamat yang rajani. Jadi dimanakah baik Allah? Tubuhmu adalah baik Allah. Jadi sekarang, dimana pusat penyembahan? Di dalam diri kita. Dimanapun kita adanya. Karena itulah ada satu lagu yang mengatakan, Kutau diriku adalah penyembahan. Jadi baik Allah, tempat penyembahan itu ada di dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi penyembahan itu tidak hanya lagi berbicara tentang ketika kita sedang menaikkan satu doa tertentu, wah kita sedang menyembah nih. Atau kita sedang menaikkan satu pujian, wah kita sedang menyembah nih. Tetapi apa yang kita lakukan, itu adalah penyembahan. Karena itu bagi orang Kristen sekarang penyembahan bukan lagi yang sifatnya ritual-ritualnya, tetapi penyembahan adalah gaya hidup kita sehari-hari. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita bertindak, cara kita melakukan sesuatu, cara kita meresponi sesuatu, cara kita berdoa, cara kita berbicara, itu adalah penyembahan. Jadi selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kita kerjakan, itu sebuah ibadah. Apapun yang kita kerjakan, itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa di dalam diri kita ini, mungkin saya memang sebenarnya sudah di bagian akhir daripada sharing saya. Kira-kira begitu. Jadi hari-hari ini saya simpulkan lagi bahwa dalam catatan kami, dalam situasi dan keadaan yang ada, Tuhan izinkan semuanya, untuk kita dibawa kembali, untuk kita pulihkan mesbah kita, dan kemudian jadilah kita penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam peralatan kebenaran, karena untuk mesbah yang benar, perlu ada penyembah yang benar. Dan ada satu tempat di mana, atau satu cara, pola, di mana kita melakukan penyembahan yang benar dengan mesbah yang benar tadi, yaitu adalah di tempat yang benar, yaitu di hati Tuhan sendiri, di pusat penyembahan itu sendiri. Dan kalau mungkin dalam bahasa lain, tapi mungkin ini di kesempatan yang lain kami akan terangkan, kami mendapatkan gambaran bahwa penyembahan itu, di mana kita pernah lihat satu penyembahan yang dengan kualitas yang tertinggi, yang terbaik. Mungkin apa yang dilihat oleh Nabi Yohanes di dalam kitab Wahyu, di sana dikatakan dia melihat suasana di tahta. Di tahta adalah tempat di mana Tuhan bertahta. Di Wahyu itu diceritakan bagaimana di sana ada Tuhan yang bertahta. Tapi mungkin karena ini agak sedikit membutuhkan waktu dan penjelasan lagi, saya pikir sampai di sini, namun sekarang kita di akhir zaman, atau di gereja di masa kini, pasca atau setelah Yesus mati di atas kayu salib, baik Allah itu adalah kita sendiri. tempat di mana Allah bersemayan ada di dalam diri kita sendiri. Karena Allah itu adalah roh dan barang siapa harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, karena itu sebagai pribadi atau sebagai orang percaya yang tahu bahwa baik kita ini adalah baik Allah, jadikanlah tubuh kita, hidup kita sebagai satu penyembahan, dan jadilah penyembahan yang benar. Demikian, Tuhan Yesus mampak hati. Amin. Terima kasih Ibu Eli Radia. Boleh kami minta kesedihan Ibu-Ibu untuk menutupnya dengan doa? Baik. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan dan kuasa-Mu. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan untuk perkara-perkara besar yang terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang begitu peduli kepada kami, Allah yang menyertai kami, memimpin langkah kami, hari-hari kami, terus kau bawa kami ke dalam setiap maksud dan rencana-Mu ya Tuhan. Setiap hari yang kau terus bawa kami dalam pengenalan akan Engkau. Betapa dasyatnya Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami sudah mendengarkan berita firman Tuhan, kesaksian dan sharing-sharing yang ada Bapak. Biarlah Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang kuduskan, untuk sucikan, tahirkanlah Bapak. Agar menjadi satu pengetahuan bagi kami. Untuk memperlengkapi kami. Untuk kami lebih lagi ya Tuhan bergairah. Dan kami terus lagi ya Tuhan mau belajar lebih lagi di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amen. Amin.